. Windy Cantika Aisah membuat harum nama Indonesia di cabur angkat besi Olimpia de Tokyo 2021. Windy berhasil meraih peringkat ketiga cabur angkat besi kelas 49 kg wanita, Sabtu, tanggal 24. Juli 2021. Dengan itu, ia berhak atas medali perunggu di Olimpia de Tokyo 2021. Prestasi tersebut juga menjadi medali perdana bagi Indonesia di ajang empat tahunan ini. Windy hanya kalah dari lifter Tiongkok dan India yang berhasil mengangkat beban yang lebih berat. Namun, total angkatan Windy sejatinya juga tak kalah mentereng. Ia sukses mengangkat total berat 194 kg untuk mengamankan medali perunggu bagi tim Merah Putih. Lantas, siapakah sosok Windy Cantika Aisah? Windy merupakan gadis kelahiran Bandung, tanggal 11 Juni tahun 2002. Kecintaannya pada cabur angkat besi bisa dibilang menurun dari orang tuanya. Sebab, ibu dari Windy adalah seorang atlet angkat besi kenamaan Indonesia. Ibu Windy, Siti Aisah juga mencatatkan prestasi gemilang bagi tim Merah Putih. Siti pernah merengkuh medali perunggu di kejuaraan dunia angkat besi pada tahun 1988. Untuk itu, Windy sudah jatuh cinta pada olahraga angkat besi sejak di bangku sekolah dasar. Tepatnya, darah berusia 19 tahun itu terjun di dunia angkat besi sejak duduk di kelas 2 sekolah dasar. Waktu itu mama sering melatih kakak, ungkap Windy dikutip dari Kompas TV. Sering diajakin waktu kelas 2 SD. Mama sering bilang, ayo ikut latihan. Yaudah, cantikah ikut. Tapi masih dikasih kaya batang-batang itu, teknik-teknik itu, sembungnya. Rasa kecintaannya pada cabur angkat besi, ternyata sudah ditumbuhkan ibunya kepada Windy sejak kecil. Dikisahkan Windy, sejak kecil ibunya Siti Aisah kerap menceritakan pengalamannya menjadi atlet. Sebelum tidur Windy, sering diceritakan mengenai pengalaman ibunya di pelatnas. Hingga akhirnya cerita itu menjadi menginspirasi Windy untuk mengikuti jejak sang ibu. Windy sudah bergabung di klub angkat besi saat dirinya di bangku kelas 5 SD. Windy 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 Windy